Ketua Tim Pemenangan Daerah atau TPD Ganjar Mahfud, Sulawesi Tenggara, Andi Sumengeru Kamun Coblos, pemilu 2024 di TPS 10, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Kuasia, Kota Kendari. Selain Ketua TPD Ganjar Mahfud, Sulawesi Tenggara, politisi P3 dengan akronim ASR ini juga menjabat sebagai Ketua DPWP 3 Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnya Sultra.com, Rabu 14 Januari 2024, ASR didampingi putranya dan rombongan tiba di TPS 10 Adonohu sekira pukul 9.40. Andis mengeruhka turun dari mobil langsung menuju tenda pemungutan suara yang berada di Jalan Bungkasi samping Hotel Liras. Ia langsung mendaftar ke meja yang berada di depan pintu TPS 10. Selanjutnya beberapa menit menunggu antrian, Andis mengeruhka menuju pilih suara untuk mencoblos. Setelah mencoblos, ASR memberikan apresiasi kepada para penyelenggara pemilu 2024. Ia mengatakan setelah proses panjang dilalui hari ini adalah penentuan hasil, mengibaratkan juga kemarin menanam hari inilah panen. Andis mengeruhka mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya, sebab ini adalah momentum menentukan nasib bangsa ke depannya. Hari ini saya menyalurkan aspirasi saya sesuai dengan ketentuan bahwa setiap masyarakat Indonesia akan menyalurkan aspirasinya saat ini. Nah, setelah saya menyalurkan aspirasi saya saat ini, saya merasa bahwa penyelenggara kita lihat cukup baik ya. Tempatnya cukup nyaman, namun hanya karena tempatnya sempit ya. Nah, pada kesempatan yang sampai kini, setelah proses yang kita lalui, kita anggap saja bahwa pada saat kemarin-kemarin selama kurang lebih 7 bulan kita menanam, nah hari inilah kita petik hasilnya. Oleh karena itu, ya saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya. Karena ini adalah momentum menentukan masa depan kita, 5 tahun ke depan. Sudah ada imbauan juga kepada seluruh Tadang P30 untuk hari ini jangan ada yang mengimbau? Ya, mereka sudah kita imbau dan kita sudah perintahkan agar mereka menggunakan hak pilih untuk tidak berbondong-bondong Tadang P30 untuk menyalurkan aspirasinya. Hari ini didampingi siapapun di sini? Saya didampingi dengan anak saya, keluarga Tadang. Ada lagi? Agenda selanjutnya mungkin untuk Pantau Pekon misalnya? Nah, jadi agenda selanjutnya pertama kita akan memantau, pertama perhitungan cepat. Dari hasil itu, saya juga ingin mengimbau kepada seluruh masyarakat agar mari kita menerima hasil yang selama ini kita berjuangkan, apapun itu hasilnya, mari kita terima hasil itu. Dan mari kita juga mensosialisasikan kepada seluruh peserta atau kelopok kita, agar tetap menjaga kondusivitas. Ya karena kondusivitas yang ada ini, ya harus dijaga bersama-sama. Dari negara-negara itu, ya saya juga secara pribadi menggunakan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada masyarakat bersedara yang selama ini sudah terjaga dengan baik dan aman. Dan saya yakin bahwa pada saatnya nanti, apapun hasilnya, saya yakin kita akan menerima. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!